Assalamualaikum dan salam sejahtera dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana nak membuat slide pembentangan menggunakan iPad so karena iPad adalah portable device so kalau kita boleh membangunkan slide pembentangan just menggunakan iPad kita tak payah susah-susah nak buka laptop atau komputer so akan sangat-sangat meningkatkan productivity sama ada itu untuk pensyarah, guru-guru sekolah pelajar, ataupun untuk business person so topik-topik yang akan saya cover pada video ini adalah text, slide, image, animasi, dan annotation untuk text yang pertama kita akan tengok bagaimana mengganti jenis font mengubah size font mengganti warna font dan membuat list ok so buka keynote pada iPad dan let's say kita pilih salah satu template saya pilih warna hitam so pada text box itu just bagi one tap secara perlahan so tunggu sekejap dia akan keluar cut, copy, dan sebagainya so let's say saya undo saya bagi just one tap dekat text box bawah so saya tap delete so dia akan delete ok saya undo balik ok so button brush pada sudut kanan atas itu adalah untuk edit button plus untuk tambahkan cat, image, text dan button satu lagi adalah untuk share so itu adalah tiga button penting pada keynote so untuk masukkan text just double tap pada text box itu ok so masukkan the text let's say kita nak tulis keynote kalau udah selesai tap dekat luar ok so tap balik so saya kecilkan box dia dan drag dia dekat atas kita nak edit text tap lagi pada text box dan pilih brush itu pilih text let's say kita nak ganti font tap pada 80pt helvetica itu untuk besarkan dan kecilkan size font so just tap pada panah atas dan bawah itu ok so text itu dia bounded by the box ya so saya besarkan dulu box dia sikit supaya saya boleh boleh besarkan lagi text itu ok so pilih lagi dan tap pada panah atas itu untuk besarkan text ok so kalau kita nak ganti font tap pada font so let's say saya tak suka helvetica saya nak pilih let's say arial ok so kalau kita nak ganti dia menjadi bold so pilih text option text so situ ada B ya so pada bold so dia akan jadi bold so kita tak payah highlight the text ya untuk edit text just tap the box dan kita boleh edit terus untuk edit warna text masuk lagi ke font tadi pilih color so ini kita boleh pilih let's say kita nak pilih color ini macam kuning ini so tap the color so dia berubah terus jadi warna kuning itu ya ok saya desik dekat bawah so sekarang saya masukkan text pada text box bawah itu yang kecil itu so double tap let's say kita masukkan text asas tap dekat luar bagi dia dekat tengah so notice dia ada garis itu kan untuk guide kita gimana position position text box kita kalau ada dua garis itu maknanya text box kita itu udah ada dekat tengah so ada garis-garis dua atau vertical dan horizontal so ini saya besarkan lagi ok just hold ya kalau nak besarkan dia secara cepat ok ini saya dekat bawah sikit alright so itu udah udah betul-betul dekat tengah ok sekarang kita nak tambahkan slide kita pilih slide yang by default dia ada text dalam bentuk list macam itu ok so double tap kita isi text dia let's say change font return masukkan list yang kedua resize font let's say return lagi so ini karena default dia udah text dalam bentuk list so dia masa kita return itu atau kita enter dalam komputer so dia terus automatically creating list kalau kita nak edit the format of the list kita kena double tap dan kita highlightkan semua text itu let's say kita tak suka dengan bullet symbol itu kita ganti dengan letter so highlight semua text tap dekat gambar brush itu dan pilih list ok so disitu kalau kita tap letter dia akan ganti ABCD kita tap number dia akan ganti 1,2,3 ok alright so yes said ya dekat position dimana kita nak kalau kita nak tambah text apa yang perlu kita buat ada tanda plus dekat situ tap tanda plus dan pada simbol square itu ada ada text ya so tap ada text so let's say how to how to colon drag dia dekat atas alright so dia ada kira-kira dah sejajah and then let it go ok ok topik seterusnya adalah slide so kita akan tengok bagaimana menambah slide menghapus slide dan mengganti latar belakang atau background ok untuk tambahkan slide so ada button plus dekat kiri bawah itu tap dan pilih salah satu slide ok kalau kita nak delete just tap pada list of the slide sebelah kiri itu dan delete ok ok sekarang kita tambah lagi alright so just double tap insert the text background so kalau kita nak ganti the background let's say kita tak suka dengan warna hitam kita nak ganti dengan warna lain so tap plus kita kena masukkan square shape itu alright so drag dia dan penuhkan dia satu slide ok so tap lagi brush itu untuk edit warna dia so pergi pada style dan pilih warna yang kita suka let's say kita nak warna merah ini dan pergi pada arrange so move to back and front slide dia ke kiri so dia akan pergi ke belakang dan text yang tadi background tadi akan pergi ke depan ok kalau kita nak ganti positions of the slide so just tap pada slide sebalik ini itu tahan dan drag ok ok so kita ulang balik so tap hold and then drag the slide alright ok topik seterusnya adalah image so kita akan tengok bagaimana memasukkan image menggunakan instant alpha dan edit mask so let's say kita nak masukkan image pada slide ini tap tanda plus so pada button paling kanan ada logo image so just tap dan pilih image yang udah kita simpan pada ipad so let's say saya pilih image ini so drag dia mana kita nak ok untuk edit image macam text tadi just tap tap lagi brush and then pilih style so ada beberapa style yang kita boleh pilih untuk image ya so kita nak ada bayangan macam ini so let's say saya pilih yang ada bayangan macam itulah alright masukkan slide baru ok so delete dulu text box ini kita nak masukkan another image so palace image camera roll and then pilih gambar butterfly ya ok so resize dia ok so sekarang kita nak delete background putih pada gambar itu so kita tap gambar tap brush instant alpha ok so instant alpha ini dia akan delete the same color so kita tap pada putih hold sikit and then drag ok so dia highlight semua gambar putih itu and then done right so so dah hilang gambar putih itu tapi masih ada sisa putih sikit lagi so tap lagi gambar butterfly tap the brush tap the brush pilih instant alpha dan tap dekat putih itu tahan dan drag ok so dia hilang done ok so jadi lebih cantik sekarang kan sekarang kita masukkan text so plus pilih gambar square itu masukkan text double tap let's say let's say butterfly ok kita edit size dia kita besarkan sikit kita change the font kita nak font yang yang cantik sikit ok that font not worthy butterfly drag dari dekat tengah ok so kita dah lihat bahwa instant alpha is a very powerful tool untuk menghilangkan background dari image alright sekarang masukkan slide baru pilih yang ada gambar so kita nak ganti gambar orang itu dengan gambar lain so just tap tanda plus pada sudut kanan bawah pergi kepada camera roll dan pilih gambar yang kita nak let's say saya pilih my sketch ini ok so dia udah isi semua semua box square box itu dengan dengan gambar gambar saya itu kan ok so kita buat dulu kita isi dulu text ini my sketch created using ipad ok saya kecikkan sikit box ini kecikkan sikit ok so image yang kita masukkan pada slide ini dia bounded by the square box so kalau saya double tap pada image ini so akan nampak to the real size atau yang mana warna grey itu adalah the real size of the image so saya double tap lagi ok tapi yang nampak pada slide adalah through through that box that box ini kita sebut mask dia macam macam window so kita hanya boleh tengok whatever through the window alright so sekarang ini kita nak ganti di the mask dengan bentuk dengan shape yang lain kita tak suka dengan bentuk square ini kita nak ganti dengan bentuk bulat misalnya ok ya step tanda plus itu masukkan shape shape bulat itu dan dan letakkan dia di atas di atas image tadi ok kita nak ganti gambar dia dengan putih so pergi pada style fill dan pilih warna putih ok so kita bawa dia ke belakang so kita kena pilih pada style arrange move to back and front so dia sekarang dekat belakang ok gambar image ini dan the circle dia masih masih gambar yang independent so dia belum jadi gambar yang satu so apa yang kita kena buat kita kena double tap gunakan dua jari satu jari pada image satu jari pada circle ok tap sekali so keluar mask with shape ok done so dia sekarang udah jadi udah macam group ya ok so kalau kita nak edit itu kita double tap lagi kita just drag gambar itu agak ke tengah supaya dia betul-betul dekat tengah di circle ok so sekarang ini kita boleh resize the image kita boleh gc-gc dia ok so kita pindahkan dulu text ini letak dia dekat tengah ubah text kasih besar sikit ok cukup alright ok so ini kita nak gambar ini supaya dia betul-betul dekat tengah so double tap ok saya dekat tengah sikit alright so done ok seterusnya adalah animasi kita akan tengok macam mana nak animasi pada objek dan peralihan slide atau slide transition ya so dua ini aja yang penting so let's tap on the keynote text box so keluar speak cut copy delete comment and animate so kita tap animate ada dua pilihan build in atau build out kita pilih build in then let's say kita pilih unveil play ok so itu animasi animasi dia so dekat button bawah itu ada pilihan effects option delivery and order so pada option ini kita boleh adjust the duration of the animation so let's see kita nak one second so dia akan lagi laju lah dia play ok so start build on tap atau after transition kalau on tap dia tunggu kita tap baru dia animate alright kalau satu lagi after transition play option so after transition dia terus play masa kita dah ganti slide ok sekarang kita nak animate text yang di bawah yang kecil itu so just tap pilih animate say kita pilih yang lain sikit comment play ok so kita adjust option duration dia 0.25 second or terlalu laju so kita adjust lagi 0.5 second ok just about right alright kalau kita play dia semua so keynote masuk dan kita tap baru keluar teknik asas so kita tak nak teknik asas itu tunggu tap dulu dia terus lepas keynote itu jatuh unveil teknik asas itu terus keluar so apa yang perlu kita buat kita go back to the first slide tap pada teknik asas pergi pada option paling bawah dia ada start build itu either with previous build atau after previous build so kita pilih so kita pilih kalau width dia berarti dia sekali datang kalau after dia tunggu keynote itu selesai and then dia terus masuk teknik asas ok 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 sekarang kita buat animation untuk the second slide so tap pada background biasa kita boleh convert kita play ok so that's the animation option macam tadi kita nak ganti duration dia biar laju sikit dari 1.5 jadi 1 second ok so kita nak on tap atau after transition after transition means selepas slide ini selesai play dia akan animation itu terus automatically play ok kita tunggu tap dulu boleh juga buat animation masa transition antara satu slide dengan yang slide yang lain so kita kena pergi ke list of slide sebelah kiri itu just tap so keluar button cut, copy, paste, delete skip transition so pilih transition tap so kita boleh pilih let's say kat sini saya nak pilih doorway so kalau kita play alright so sebelum dia ganti pada slide butterfly itu dia macam ada pintu terbuka macam tu so kita pilih droplet sekarang ok ok so kita balik lagi pada doorway so untuk the next slide kita pilih transition yang lain pula kita coba flop so play ok so dia macam dilipat dua macam tu ya ok so kita play all doorway and then flop ok ok ada satu animation yang paling menarik pada transition ini adalah kita yang kita sebut dengan magic move so transition itu ada magic move dekat none di bawah none ok apa yang magic move buat adalah dia akan animate pergerakan satu objek dari slide pertama and then untuk slide seterusnya so apa yang kita kena buat adalah kita just menentukan positions of the object pada slide pertama ok that is the position awal and then to the next slide kita tentukan position akhir dia so pergerakan dari position pertama ke position akhir algorithm dalam keynote dia akan automatically buat pergerakan itu so that's why dia sebut magic ok so sekarang nih kita nak buat animation ada bullet yang keluar dari dari pistol ini ok so dia bergerak dari kiri ke kanan so itu yang kita kita akan buat pada magic move so saya masukkan gambar bullet nih so saya resize saya letakkan dia dekat situ so resize sikit so that's that's the initial position pada slide sebelah kiri pilih transition pilih magic move so magic move moves an object from this slide to its location on the following slide do you want to duplicate yes ok so ini adalah the second slide so kita gerakkan the the bullet to the to its final position so kita drag dia ke kanan zoom sikit so drag dia ke kanan ok so that will be the final position so kalau kita play alright so kita tak nampak transition dari satu slide ke satu slide tu eh tapi dia dia buat magic move ni seakan-akan the bullet is moving from left to the right so along the transition tu dia buat that motion which is very nice algorithm ok ok sekarang kita nak buat the bullet to move in a very slow motion so kita pergi pada option so kita boleh tengok delivery and acceleration so kita pilih look after previous transition kita bagi duration dia let's say 5 second kita tap delivery and acceleration ok so ada is out and is in so kita pilih is out meaning pergerakan tu makin lama makin lambat right so kita play boom so moving slowly and stop ok so macam dalam movie kan alright ok untuk lebih realistic kita boleh letakkan the bullet behind the the gun so seakan-akan dia nanti akan keluar keluar dari pistol so kita letakkan situ and then kita pilih arrange move to move to back ok and then kita play lagi alright so ini lebih realistic alright done so kita play semua animation yang kita buat first slide second slide window effect flop effect and then the gun that slow motion ok so that's how the animation works in keynote ok so the last topic yang saya nak bincang adalah annotate pada slide so masa kita play the slide kita tap pada slide dan hold jangan lepas and then akan keluar that marker so dengan that marker kita boleh buat annotations pada slide alright so kalau kita pakai LCD projector kita project whatever ada yang ada dekat iPad pada pada screen so that marker tu tak akan nampak pada screen so dia just nampak pada iPad kita je so that makes everything more interactive so kalau kita nak pakai laser ni pun boleh kita nak tunjuk this is the sayap the wing of the butterfly this is the body of the butterfly ok so that's it mudah-mudahan memberi manfaat pada sesiapa yang nak membuat slide pembentangan menggunakan iPad so sila register pada YouTube saya kode-kode ada lagi video pasal iPad ni yang akan saya upload so see you again in the next video sila bagi komen and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati